Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia Apa saja keupayaan Kementerian Pertanian dalam mencapainya? Di bawah kepemimpinan Menteri Amran Sulaiman, di tahun 2016 Indonesia sudah suas bada beras Di tahun 2017, suas bada jagung dan pada tahun 2018, ditargetkan Indonesia akan suas bada kedelai Dengan pemberian alsintan, budidaya, perluasan lahan, pemberian fasilitas pasca panen, serta kerjasama dengan instansi dan stakeholder Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia Pada tahun 2016, produksi padi mencapai 79,35 juta ton, jagung 23,58 juta ton, dan kedelai 859,65 juta ton Pada tahun 2045, produksi akan meningkat pesat Indonesia akan menjadi eksportir bahan pangan Menuju lumbung pangan dunia Panen melimpah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.